Sahabat Alam masih ingat penelantaran para pendaki gunung sejumlah 103 pendaki dipaksa turun saat tiba di pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang, Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat. Mereka diduga menjadi korban penipuan jasa Open Trip atau TO atau OT. Sahabat Alam bisa menontonnya di video berturasi 59 detik itu diunggah oleh Akun Rinjani Samaras Indonesia, Senin tanggal 15 bulan 4, 2024. Dalam video yang dilihat detik Bali, para pendaki membawa perlengkapan pendakian di pos 2 Sembalun lalu diminta berputar balik oleh petugas Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, TNGR Lombok. Sahabat Alam, kembali lagi bersama saya Ria Guzman, DG Channel. Sahabat Alam, masih hangat berita dan ini terjadi berkali-kali penelantaran para pendaki gunung yang menggunakan jasa Open Trip dan ternyata mereka adalah kerjasama antara Open Trip Jakarta atau Bandung atau Jogja dengan Open Trip di tujuan gunung yang akan didaki. Dalam kasus ini berulang kali terjadi di gunung Rinjani dan viral, 103 pendaki di gunung Rinjani dipaksa turun gara-gara ditipu Open Trip. Berkali-kali terjadi penipuan melalui Open Trip. Sahabat Alam, seperti yang kita lihat viral di video, di media sosial, 103 pendaki gunung dipaksa turun saat tiba di pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang, Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sahabat Alam, mereka diduga menjadi korban penipuan jasa Open Trip atau OT. Video yang berdurasi 59 detik itu diunggah oleh akun Rinjani Samalas Indonesia. Silahkan sahabat Alam cek di Google. Senin, tanggal 15 bulan 4, 2002. Dalam video yang dilihat di detik kembali, para pendaki membawa perlengkapan. Pendaki yang di pos 2 Sembalun, lalu diminta berputar balik oleh petugas balai Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok. Dan berita ini dibenarkan. Benar, jadi seluruh pendaki itu tidak memiliki atau tidak punya tiket. Jadi selama tidak punya tiket, ya, mereka dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani meminta turun kepada mereka sebanyak 103 pendaki. Sudah kita ketahui bahwa 103 pendaki itu adalah korban penipuan Open Trip dari Pulau Jawa. Dan para pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani meminta para pendaki, para Open Trip yang dari Pulau Jawa yang bekerjasama dengan Open Trip Lombok atau di Rinjani untuk berhati-hati terhadap penipuan. Sahabat Alam, kenapa semua ini terus terjadi? Terjadinya penipuan, para pendaki yang jadi korban penipuan Open Trip. Bahkan, Open Trip yang dari Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, bahkan Jogja tertipu oleh kerjasama Open Trip yang ada di Lombok, Gunung Rinjani. Indurusi pendakian di Indonesia memang sangat menarik, terutama dari segi penansial. Nah, kenapa tidak Gunung Rinjani satu-satunya? Gunung yang diidolakan oleh bukan cuma para pendaki Indonesia, tapi para pendaki gunung dari luar negeri. Dan ini sangat mengiurkan untuk dikelola menjadi sebuah usaha, sebuah pekerjaan, yaitu jasa Open Trip. Sahabat Alam, lantas bagaimana agar kita, para pendaki gunung atau para pengusaha Open Trip dari Pulau Jawa, dari Jakarta, Bandung, Jogja, dan dari kota-kota lainnya, bahkan mungkin dari Sumatra, untuk tidak terkipu lagi oleh para pengusaha jasa Open Trip yang ada di gunung yang akan kita tuju. Seperti contoh, Gunung Rinjani dan para pengusaha di Lombok. Sahabat Alam, kami dari Gap Channel coba memberikan sedikit solusi. Ada enam tip agar kita tidak tertipu oleh para pengusaha Open Trip. Yang pertama adalah, pendaki pemula wajib menggunakan Pemandu Gunung Bersertifikat Hasil Penilaian Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, atau ABDI, kini semakin siap melayani kebutuhan pemandu wisata dalam indrusi pendakian gunung di Indonesia. Sekitar seribu lima pemandu gunung itu sesuai dengan target awal ketika Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, atau ABDI, terbentuk pada tahun 2016, yaitu seribu pemandu bersertifikat. Pemandu gunung bersertifikat tersebar di daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Jadi di poin pertama ini, cobalah sadari bahwa sempat-sempat alam sebagai pendaki gunung, apalagi pendaki penggula yang akan melakukan pendakian ke gunung yang baru didaki, sempatlah sebagai pendaki penggula, wajib menggunakan pemandu gunung bersertifikat resmi. Yang kedua, pilih ejen yang terpercaya. Pilih ejen yang terpercaya. Sekali lagi, pilih ejen yang terpercaya. Ya, saja ejen itu adalah mereka yang membuka jasa open trip. Yang tentunya di dalam intern jasa open trip itu sudah ada guide, mandu gunung, bahkan navigator. Atau mereka yang open trip, seperti open trip di Jakarta, bekerja sama dengan open trip yang ada di, seperti Gunung Rinjani, di daerah Lombok. Rata-rata mereka akan bekerja sama kembali dengan para pengusaha open trip yang ada di gunung yang akan dituju. Sekali lagi, pilih ejen yang terpercaya. Sebagai konsumen yang baik, sahabat alam perlu memastikan bahwa jasa yang digunakan benar-benar berkualitas dan terpercaya. Karena pada umumnya, sebagai ejen atau jasa yang sudah berpengalaman memiliki rekam jejak, yaitu dokumentasi kegiatan. Sahabat alam bisa melihatnya di berbagai media sosial, dari ejen atau open trip yang sahabat alam pilih. Pastinya mereka memiliki media sosial untuk publikasi dan punya rekam jejak, punya dokumentasi kegiatan sebelumnya. Media sosial yang dimiliki mereka sepiasanya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Untuk itu, sebelum memutuskan, untuk menggunakan, pastikan untuk melakukan survei terlebih dahulu. Cari data atau referensi data mereka di Google atau media sosial yang mereka miliki, sampai Anda yakin bahwa rekam jejak yang ada di media sosial itu benar-benar ada kegiatan mereka. Dan tidak pernah terlibat dengan penipuan kepada para penaki. Yang ketiga, pahami rincian harga dan detail fasilitasnya. Sahabat alam harus pastikan, tidak ada kesalahan, terutama saat pemesan jasa perjalanan wisata, berikut pemandu wisatanya. Pastikan, sahabat alam, sudah paham betul tentang penawaran harga yang diberikan fasilitas, meliputi fasilitas apa saja. Selain itu, sahabat alam juga harus memperhatikan fasilitas keselamatan dan keamanan. Sebagai konsumen yang cerdas, tentu sahabat alam tidak boleh langsung terkiur dengan harga yang terlalu rendah. Yang keempat, jelas jadwal pemberangkatannya. Sahabat alam bisa membuktikan bahwa jasa perjalanan wisata yang digunakan berkualitas dengan melihat jadwal keberangkatannya. Hal ini dilakukan agar jadwal liburan sahabat alam terlaksana sesuai dengan rencana. Dengan begitu, sahabat alam tak perlu repot-repot menunggu jadwal liburan yang sahabat alam lakukan. Semakin cepat jadwal yang ditawarkan, maka akan semakin baik. Yang ketiga dan keempat ini, termasuk sahabat alam harus melakukan cek dan recek di jasa open trip yang sahabat alam pilih. Atau sahabat alam sebagai pengusaha jasa open trip, memilih bekerja sama dengan jasa open trip di gunung yang akan dituju. Yang kelima, pilih pemandu wisata. Pastikan sahabat alam memilih pemandu wisata yang tepat agar perjalanan yang dilakukan aman dan nyaman. Jangan memilih pemandu wisata sembarangan. Apalagi tergiur dengan harga yang sangat rendah dan bonus-bonus lainnya. Karena biasanya sebuah jasa perjalanan wisata yang sudah resmi akan menyediakan pemandu wisata yang berkualitas. Sahabat alam, apabila sahabat alam memiliki teman yang bekerja di bidang wisata, sahabat alam bisa meminta rekomendasi langsung dari sahabat alam tersebut. Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama liburan. Sehingga bisa liburan dengan nyaman dan tenang. Dan tidak mengalami seperti 103 penyakit gunung yang terlantar. Karena ditelantarkan oleh pelaku open trip yang tidak bertanggung jawab. Ini yang keenam terakhir dari enam tip agar terhindar dari penyipuan open trip. Datang langsung ke base camp. Datunya adalah base camp atau sekretariat atau kantor pengusaha open trip yang kita pilih. Memang sebaiknya sahabat alam, jangan mudah percaya dengan menyedia jasa hanya melalui chatting atau pemesanan secara online. Dan untuk itu sahabat alam bisa datang langsung ke kantor atau base camp agent perjalanan atau jasa open trip. Sahabat alam itulah tadi, enam tip agar sahabat alam baik secara personal atau sahabat alam sebagai pelaku pengusaha open trip dari kota menuju gunung yang akan dituju. Untuk bekerja sama lagi dengan open trip yang ada di lokasi gunung yang akan dituju. Untuk berhati-hati, berbagai kasus telah terjadi. Penipuan puluhan juta yang sudah ditransfer. Ternyata, open trip yang dituju tidak bertanggung jawab. Bahkan ada mereka yang tertipu. Dari Jakarta menggunakan jasa open trip di Lombok. Sepertinya mereka menggunakan jasa yang tidak profesional. Cara memasak yang tidak higienis. Porter yang masih tidak bertanggung jawab. Bahkan agent atau mandu-gait, pemandunya atau gaitnya tidak profesional. Sahabat alam, saya yakin ini semua karena mereka membidik bahwa intrusi pendakian gunung atau intrusi adventure di Indonesia sangat menarik dan sangat menggiurkan. Untuk menghasilkan juan atau bundi-bundi uang. Banyak pelaku open trip seperti yang ada di Lombok atau di Gunung Rinjani yang sudah ditangkap. Dan mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Sebelumnya dulu juga pernah ada 60 pendaki di Gunung Rinjani ditelantarkan oleh pelaku oleh pemandu gunung atau jasa open trip yang ada di Gunung yang dituju. Seperti di Gunung Rinjani. Bahkan pelaku membawa KTP korban. Sahabat alam, dengan kejadian-kejadian ini, menjadi pelajaran buat sahabat alam sebagai mendaki gunung secara personal atau sahabat alam yang mengelola open trip. Dari Pulau Sumatera, Jakarta, Bandung, Jawa, Dongja, dan sebagainya. Bahkan dari kota antar kota yang akan bekerja sama dengan open trip di Gunung yang dituju. Untuk melakukan 6 tip yang sudah saya jabarkan tadi. Agar semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Tentu saja, akibatnya adalah akan menyenangkan para pendaki gunung dan memiliki kesan baik. Menggunakan jasa open trip yang sahabat alam kelola. Oke, sahabat alam, mudah-mudahan 6 tip ini bisa menginspirasi dan menjadi penelaman atau rekomendasi sahabat alam. Mengelola atau mengikuti atau memilih jasa open trip, jasa wisata, pemandu gunung yang sahabat alam pilih untuk melakukan pendakian gunung yang dituju. Oke, sahabat alam, buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Silahkan ketik komentarnya bila ada untuk mengetik di materi video ini. Dan jangan lupa, bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel. Saya Andy Agusman, bersama GAP Channel, Salam Kali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!